Pendekar Panji Sakti Jilid 26 kalau bingung, bertanyalah pada langit. Tidak selang berapa saat kemudian samudera luas telah terbentang di depan mata, di antara kilauan ombak yang tertimpa cahaya tampak keriak yang saling berkejaran gulung-menggulung menuju pantai. Tiap Tiong Tong mencoba memandang ke depan, tidak dijumpai batasan antara pesisir dengan samudera, kenyataan ini segera membuatnya tertegun, ternyata mereka sudah berada di atas sebuah tebing dengan bentangan jurang yang amat dalam. Masih untung pemuda itu segera mengendalikan kereta tersebut, coba kalau tetap membiarkan seng kereta lari kencang tanpa kendali, miscaya saat ini kendaraan tersebut sudah langsung terjun ke dalam samudera. Dalam terperanjatnya sekuat tenaga Tiap Tiong Tong menarik tali kendali kuda, namun kereta itu masih sempat bergerak berapa meter lagi sebelum benar-benar berhenti, coba kalau maju tiga depa lagi, mustahil bagi mereka untuk berhenti persis di tepi tebing. Dia mencoba melongo ke bawah, terlihat hamparan samudera luas dengan batu karang yang runcing dan tajam terbentang di bawah tebing, gulungan ombak yang memecah di tepian membuat situasi di situ amat menakutkan, bisa dibayangkan apa jadinya andai kereta berikut penumpangnya tercebur ke situ? Im Cheng serta untai-tai yang berada dalam ruang kereta, meski masih mabuk kepayang oleh api asmara, tidak urung terperanjat juga ketika merasakan kereta itu berhenti mendadak, terlebih ketika melihat hamparan air laut di hadapan mereka, keringat dingin seketika membasahi tubuh. Keterlaluan Sungguh keterlaluan pekek untai-tai terperanjat, masa kita sampai lupa kalau kereta ini bergerak tanpa kusir coba kuperiksa, apa yang sebenarnya telah terjadi, kata Im Cheng sambil melompat keluar dari ruang kereta, dia semakin terperanjat ketika melihat ada seorang lelaki berbaju hitam sedang duduk di bangku kusir, tak tahan hardiknya, siapa di situ saat itu rasa kaget dan ngeri tia tiong tong belum merda, Peluh dingin masih membasahi telapak tangannya, begitu mendengar suara bentakan, tanpa sempat berpikir lagi dia segera berpaling. Begitu tahu siapa lelaki itu, dengan wajah berubah Im Cheng segera meraung keras, rupanya kau di tengah bentakan, mendadak sebuah pukulan dilontarkan. Entah karena tidak sempat menghindar atau memang sengaja tidak berkelit, pukulan itu bersarang telak di atas iga kiri tia tiong tong. Belah Aam di tengah benturan keras, tubuhnya mencelat dari atas kereta, melayang di udara dan meluncur jatuh ke dasar jerang, tidak ada suara jeritan, tidak ada suara kesakitan, yang terdengar hanya deburan ombak serta deruan angin laut. Tergopoh-gopoh Un Tai Tai melompat keluar dari balik kereta, dia jumpai Im Cheng sedang berdiri termangu-mangu sambil memegangi kepalan kanan sendiri. Wajahnya pucat tia seperti mayat, garis merah memenuhi sepasang matanya, pemuda itu mirip orang kesurupan, berdiri melongo seperti kehilangan ingatan terperanjat. Terperanjat bercampur cemas Un Tai Tai segera menegur, apa yang telah terjadi tia tiong tong, tia tiong tong, tia tiong tong jerit Un Tai Tai semakin terperanjat, di mana tia tiong tong sudah kuhantam hingga tercebur ke bawah jawab Im Cheng sambil menuding ke arah hamparan samudera. Sekali lagi Un Tai Tai menjerit kaget, paras mukanya berubah hebat, seakan tidak mampu berdiri tegak lagi, tubuhnya gontai dan akhirnya jatuh terduduk dengan peluh dingin bercucuran. Tiba-tiba sekulung senyuman tersungging di ujung bibir Im Cheng, gumamnya. Dia sudah roboh. Dalam satu pukulan dia sudah roboh, senyuman itu nampak sangat aneh, tidak jelas karena sedih atau sedang gembira. Sekujur tubuh Un Tai Tai mulai gemetar keras, jari tangannya terasa dingin mempeku, bisiknya, kau, bagus sekali perbuatanmu, padahal tenggorokannya sudah tersumbat oleh sesenggukan, tidak sepatah kata pun sempat dilontarkan, dengan sempoyongan dia bangkit berdiri lalu berlarian menuju ke tepi jurang. Gulungan ombak saling berkejaran memecah di atas batu karang, percikan air memancar keempat penjuru, bayangan Tia Tiong Tong sudah hilang lenyap tidak berbekas, kini yang tersisa hanya selembar kain hitam yang tersangkut di atas batu karang, kain yang terombang ambing dimainkan ombak. Kelihatannya Tia Tiong Tong masih mencoba meraih batu karang ketika tercebur tadi, dia masih berusaha meronta dari gulungan ombak dan berusaha merangkak naik ke atas karang. Menyaksikan kesemuanya itu Untai-Tai tidak sanggup menahan rasa sedihnya lagi, sambil mencengkeram tepi karang dia mulai menangis terseduh-seduh, menangis dengan amat sedihnya. Rasa cemburu bercampur benci seketika menyelimuti perasaan In Cheng, terlebih melihat perempuannya menangis begitu sedih karena Tia Tiong Tong tidak tahan teriaknya penuh amarah, Tia Tiong Tong telah mengkhianati perguruan, mengkhianati sahabat, manusia macam begini pantas dibunuh dan dilenyapkan, apa yang kau tangisi Untai-Tai segera bangkit berdiri, membalikan tubuhnya dan berseru sambil menangis, kapan dia, dia berbuat salah kepadamu. Tanpa usahanya, kau anggap dirimu masih bisa hidup hingga hari ini o-o-oh, jadi maksudmu, seharusnya aku berterima kasih kepadanya jengek In Cheng sambil tertawa dingin. Tan, tentu saja amarah In Cheng semakin meluap, teriaknya, tahukah kau, sudah berapa kali dia berusaha mencelakai aku? Pertama kali sewaktu berada di tengah hutan, dia menyerahkan aku ke tangan Suto Siao, coba kalau tidak berusaha melarikan diri, mana mungkin aku bisa hidup hingga ini? Kemudian, kemudian aku pun bertemu dengan kau, kalau bukan ditolong olahmu mungkin aku sudah mati karena disiksa dan dianiaya, kenapa aku harus berterima kasih kepadanya, berterima kasih untuk apa keliru, keliru, jeritun Tai-Tai sambil berurai air mata. Semua peristiwa itu kualami sendiri, mana mungkin keliru teriak In Cheng semakin keras. Tahukah kau, dalam peristiwa waktu itu bukan cuma dia tidak mencelakaimu bahkan dengan pertaruhkan nyawa telah selamatkan nyawamu, demi selamatkan jiwamu, dia berpura-pura tunduk kepada Suto Siao, berlutut di hadapannya, lalu dengan manfaatkan peluang itu dia melukai Suto Siao. Saat itu, andai kata dia tidak ambil peduli dengan keselamatanmu, bisa saja dia kabur selamatkan diri, tapi sampai mati pun dia enggan melepaskanmu hingga akhirnya dia terjatuh ke tangan orang lain. Beruntung saat itu dia bertemu Tio Kiekong yang berniat membalas budi perguruan Tai Kibun, dengan kemampuan Tio Kiekong dia hanya mampu selamatkan nyawa satu orang, dalam situasi seperti itu dia tetap memilih untuk selamatkan nyawamu terlebih dulu, dia minta Tio Kiekong membawamu kabur, sementara dia sendiri tercebur ke dalam jurang yang amat dalam. Apa yang diutarakan sekarang, diperolehnya dari pembicaraan Suto Siao serta Tia Tiong Tong secara terpotong-potong, sudah cukup lama dia menyimpannya di dalam hati tapi sekarang, pada akhirnya diutarakan juga. Hijau kepucat-pucatan wajah Im Cheng sehabis mendengar penuturan itu, tergagap serunya, tapi, dengan pertaruhkan nyawa Tio Kiekong membawamu ke tempat yang aman, apa mau dikata kau justru mencurigai orang lain ingin menyiksamu dengan alat siksaan sehingga melarikan diri setelah tertawa pedi lanjutnya, tapi kau tidak tahu, orang yang sesungguhnya ingin mencelakaimu bukan dia melainkan aku, coba kalau bukan lantaran Suto Siao bersikeras ingin menipumu agar membawa kami ke markas besar perguruan Taiki Bun, sementara dia bisa menguntip secara diam-diam dan membasmi seluruh anggota perguruanmu, mungkinkah sudah dibunuh mampus sebelum lukamu sempat sembuh peluh dingin mulai bercucuran membasai jidat Im Cheng. Katanya kemudian, tapi setibanya di kota Lok Yang, kenapa dia? Ku sangka semua rencana busuku tersusun sangat rapi dan mustahil bisa ketahuan orang, siapa sangka begitu tiba di perkampungan keluarga Li di kota Lok Yang, semua rencana ku berhasil dibongkar Tia Tiong Tong, tapi waktu itu kau sudah membencinya hingga merasuk tulang, maka dia pun menggunakan harta untuk memikatku, memujuku agar menjauhi dirimu. Siapa tahu kau bukan saja tidak memahami niat baiknya, sebaliknya justru makin membencinya tapi, tapi kemudian dia lagi-lagi berhubungan dengan Suto Siao, suara Im Cheng kedengaran mulai gemetar. Waktu itu dia sedang menjalankan siasatulat emas lolos dari kepompongnya, dia menitahkan Fu A Seng Hang untuk menyaru sebagai kakek tua, menipu Suto Siao sekalian agar menyangka dia adalah Tia Tiong Tong, sementara dia sendiri secara diam-diam justru memusuhi mereka, dia memang banyak akal lagi cerdas, mana mungkin orang lain bisa menduga rencananya itu. Beruk Im Cheng merasakan sepasang lututnya jadi lemas, dia roboh terduduk di atas tanah. Saat itu, sebenarnya aku tidak mempunyai perasaan apapun terhadapmu ujar Untai Tai lebih jauh, tapi lantaran Tia Tiong Tong berulang kali membujuku agar jangan mencelakaimu, maka sewaktu berada dalam kuil Bobrok aku baru mengucapkan perkataan itu dengan sedih Im Cheng tundukan kepalanya rendah-rendah. Hari itu, ketika berada di dusun pandai besi kata Untai Tai lagi, dia pula yang telah memancing kepergian Aitian Hok. Demi menyelamatkan jiwamu, hampir saja dia tewas di tangan Aitian Hok segulung angin berhembus lewat, tiba-tiba Im Cheng merasa hatinya bergidik hingga bersin berulang kali. Saat itu kau sudah terluka parah kembali Untai Tai berkata, maka aku pun membawamu pulang ke rumah, siapa tahu Suto Siow sekalian lagi-lagi berhasil melacak tempat persembunyian kita, untuk kesetian kalinya Tia Tiong Tong berhasil selamatkan nyawamu maupun nyawaku. Ternyata kau, kau mencintainya, disik Im Cheng dengan air mata berlinang. Butiran air mata membasai pula selembar wajah Untai Tai, sahutnya dengan nada gemetar, betul, ada suatu saat aku memang mencintainya, tapi demi kau, dia selalu berusaha menghindariku, hingga, hingga, dengan kepala tertunduk dia menangis terisak, lama kemudian baru terusnya, hingga hari itu, ketika aku membopong kau yang terluka parah berlarian di atas tanah perbukitan, saat itulah aku baru sadar, ternyata perasaan hatiku sudah tertarik kepadamu, aku melah mati seribu kali, sejuta kali, tapi tidak ingin membiarkan kau mati walau sekalipun, tapi, tapi kalau bukan lantaran dia, mana mungkin ada kehidupan bagi kita seperti hari ini, sambil berkata, air mata bercucuran terus tiada hentinya, belum lagi selesai bicara, pakaiannya sudah basah oleh air mata. Im Cheng duduk mematung di situ, dia sama sekali tidak mampu bergerak. Semua budi dan dendam, semua sebab akibat, pada akhirnya telah dia pahami dengan jelas. Tapi pemahaman itu datangnya sedikit terlambat, luapan emosinya pun kelewat berlebihan. Im Cheng merasakan pikirannya hampa, dia seolah sudah hilang kendali, kendali atas kesadaran sendiri, dia seakan tidak memahami apapun, yang tersisa dalam benaknya kini hanya penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang tidak mungkin dia ditebus dengan kematian yang berulang kali sekalipun. Dengan air mata berlinang kembali, Untai Tai berkata, aku tahu, kisah semacam ini akan sangat melukai hatimu, membuat kau amat sedih, sebetulnya aku tidak ingin menceritakan kepadamu, walau sampai akhir jaman sekalipun. Tapi sekarang, demi mencuci bersih nama baik Tia Tiong Tong, terpaksa aku harus menceritakannya kembali, dengan wajah kosong Im Cheng manggut-manggut, butiran air mata, telah membasahi pula pakaiannya. Tidak usah yang lain kata Untai Tai lagi terisak, cukup berbicara dari kejadian hari ini, seandainya bukan dia yang menarik tali les kuda tepat pada waktunya, mungkin kita berdua sudah mati secara mengenaskan, tiba-tiba Im Cheng bangkit berdiri, sambil mendongakan kepalanya memandang langit, jeritnya pedih, Tia Tiong Tong, Tia Jiko, Siaw Te, Im Cheng, benar-benar telah berbuat salah kepadamu, dia lari menuju ke tepi tebing, siap membenturkan kepalanya di atas sebuah batu karang. Sambil menjerit kagetun Tai Tai bergulingan di atas tanah, berguling ke sisi pemuda itu dan memeluk sepasang kakinya erat-erat. Kedua orang itu pun saling bergulingan di atas tanah. Lepaskan aku. Lepaskan aku jerit Im Cheng bagaikan orang gila, tolong lepaskan tanganmu, kalau aku tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa hidup terus dalam keadaan begini? Kau tidak boleh mati teriak Untai Tai sambil menangis terseduh, kau tidak boleh meninggalkan aku seorang, apakah kau, apakah kau lupa, kita akan hidup bersama hingga akhir jaman, dia peluk Im Cheng kencang-kencang, memeluknya begitu erat seolah khawatir ditinggalkan begitu saja. Tapi, tapi aku tidak punya muka untuk hidup terus, kehidupanku di dunia ini hanya akan menambah penderitaan. Tolong, aku mohon, biarkan aku mati, aku, aku, tapi dendam berdarah perguruan Tai Ki Bun belum terbalas, sumpah setia kita masih bergaung di sisi telinga, apakah kau sudah melupakannya? Kau tidak boleh mati. Kau tidak boleh mati dengan sekuat tenaga di atin cu dada Im Cheng, sambil menangis kembali jeritnya, kalau ingin mati, matilah sebagai seorang Nghyong. Sekalipun ingin mati, bukan hari ini saatnya. Im Cheng terkesiap, lagi-lagi peluh dingin membasai tubuhnya, tapi aku, makin berbicara untai-tai semakin sedih, dia meninju semakin keras, umpatannya pun semakin garang, teriaknya, kalau mati saat ini, bukan saja kau telah mengabaikan dendam kesumatan perguruan Tai Ki Bun, kau pun tinggalkan aku seorang diri di dunia ini, kalau kau, kalau kau berani sebut kata mati sekali lagi, kau adalah seorang lelaki pengecut. Seorang lelaki tempe yang tidak berguna kalau tadi rengekan dan permohonannya sama sekali tidak digubris, maka pukulan tinjunya yang keras justru membuat Im Cheng terkejut bercampur malu, setiap umpatan, setiap makian yang dilontarkan perempuan itu justru menusuk hati Im Cheng hingga ke tulang sum-sum. Untai-tai meninju terus hingga tangannya lemas tidak bertenaga, memaki terus hingga kehabisan suara dan kata, kelihatannya dia sendiri pun mulai putus asa, mulai kecewa, tiba-tiba sambil mendekap di tubuh Im Cheng dan menangis terseduh, serunya, kalau ingin mati, matilah. Aku pun akan menemanimu mati, kalau kita semua sudah mati, maka urusan pun jadi selesai. Tidak, aku tidak akan mati ujar Im Cheng tiba-tiba sambil menghela nafas. Apa, apakah kau bilang un-tai-tai tertegun? Sekalipun aku hidup penuh penderitaan, tapi kalau mati, mana mungkin aku bisa mati tenteram? Perkataanmu tidak salah, sekalipun harus mati, tidak seharusnya mati pada saat ini seng, sungguh disik un-tai-tai terkejut bercampur girang. Kapan aku pernah membohongimu walaupun matahari telah muncul, kabut tebal masih menyelimuti permukaan samudera, mendadak terdengar suara peluit yang tinggi melengking bergema dari tepi pantai, menembusi keheningan dan bergema hingga tempat kejauhan. Lewat berapa saat kemudian terlihat sebuah perahu nelayan muncul dari balik kabut, seorang nenek berambut putih berdiri di ujung perahu, mendayung perahunya dengan santai. Biarpun usia nenek itu sudah lanjut, namun tubuhnya yang berdiri di ujung perahu sambil menggerakkan dayungnya tetap berdiri lurus bagaikan sebuah tongkat, seakan-akan mencerminkan kehidupannya yang tidak pernah penuh liku. Wajah imceng ketika itu sudah kaku membeku, dia bersama untai-tai menanti di tepi pantai perahu nelayan itu semakin mendekati pesisir, setelah memandang sekejap seputar sana, tiba-tiba nenek itu bertanya, ada di mana orang matinya nenek, akulah orang matinya lantas siapa dia tanya nenek itu sambil melotot ke arah imceng. Wajahnya yang termakan usia, tertimpa hujan dan angin meninggalkan beratus kerutan yang tajam, membuat penampilannya kelihatan sangat tua, namun sorot matanya justru lebih tajam dari kilatan petir, seakan tidak ada rahasia yang bisa disimpan lagi setelah tersapu oleh sorot matanya. Sesudah mendengus, kembali nenek itu berseru. Kau naik kemari, tinggalkan di ake, kenapa tanya untai-tai gugup. Atas dasar apa dia mau ke pulau siang cuntu dia, dia. Tiba-tiba imceng membentak keras, kau tidak perlu merengek kepadanya lagi, sekalipun aku orang si imh hendak ke pulau siang cuntu pun belum tentu harus menumpang perahunya. Siapa tahu begitu mendengar teriakan tersebut, seakan baru bertemu setan iblis, paras mukanya berubah hebat, tanyanya gemetar, kau, kau bilang, kau bermarga apa imh sambil menuding dengan jari tangannya yang gemetar, teriaknya lagi, apakah kau anggota perguruan taiki bun benar, mau apa kau tiba-tiba tubuh nenek itu gontai, sambil berpaling ke arah lain katanya kemudian, kau pun boleh naik ke perahu terima kasih nenek teriak untai-tai kegirangan. Imceng jadi sangat keheranan, pikirnya, kenapa begitu ku sebut nama serta asal usulku, paras muka nenek ini segera berubah hebat. Jangan-jangan terdapat rahasia lain dibalik ke semuanya ini. Ayoh cepat naik sementara dia masih termenung, untai-tai sudah berseru sambil menariknya ke atas perahu. Sejak mereka berdua naik ke atas perahu, nenek itu selalu berdiri dengan membelakangi mereka dan tidak melirik ke arah Imceng lagi, begitu gala bambunya ditutulkan, perahu itu pun bergerak meninggalkan pantai. Nenek, masih ada satu persoalan lagi apakah kau bersedia mengawalkan ujar untai-tai kemudian? Katakan, Bu Ampuei berdua mempunyai seorang teman yang terpeleset jatuh di tebing karang sebelah kiri, bersediakah nenek menjalankan perahu ke sana? Mungkin jenazahnya masih di situ. Nenek itu tidak mengucapkan sepatah katapun, dia menjalankan perahunya menuju ke sisi kiri. Untai-tai semakin keheranan, kembali pikirnya, semula, nenek ini tidak bersedia melakukan pekerjaan apapun, tapi sekarang, apapun permintaan kami segera dilaksanakan, kenapa dia berubah sikap bombak menggulung sangat besar, kabut yang menyelimuti permukaan pun semakin tebal, kemana mereka harus pergi untuk menemukan jenazah tiap Tiong Tong. Im Cheng dan Untai-tai saling bertukar pandangan sekejap, tanpa terasa butiran air matu jatuh bercucuran. Biarpun tidak berpaling, nampaknya nenek itu dapat mengikuti perubahan wajah mereka berdua dengan jelas, tiba-tiba tanyanya, apa hubungan kalian dengan jenazah itu? Mengapa kalian begitu bersedih hati dia? Dia adalah jikonya. Tampaknya tubuh nenek itu kembali bergetar keras, jikonya. Dia dari Marga Im atau Marga Tiat pertanyaan itu diajukan secara aneh, tapi sekaligus menunjukkan kalau dia amat menguasai keadaan dan perguruan Tai Ki Bun. Sambil mengawasi bayangan tubuhnya Sahutun Tai-tai sedikit ragu, dari Marga Tiat, tapi kemudian tidak tahan kembali tanyanya, Nenek, apakah kau pun tahu banyak soal perguruan Tai Ki Bun? Nenek itu tidak menjawab, dia pun tidak berbicara lagi, tangannya memegang kencang dayungnya dan sepenuh. Tenaga mendayung perahu itu bergerak kembali kabut nan tebal. Tampaknya dia hafal sekali dengan jalan laut di seputar sana, biarpun di tengah kabut tebal, dia seakan tidak khawatir tersesat atau salah harah. Mengawasi bayangan punggungnya, tanpa terasa untai-tai duduk termangu. Mendadak terdengar Nenek itu menghela nafas panjang, sambil membelai wajah untai-tai, bisiknya, bocah, kenapa hubunganmu dengan perguruan Tai Ki Bun begitu? Tampaknya ada banyak persoalan yang ingin dia sampaikan, namun setelah berbicara setengah jalan kembali dia membungkam diri. Untai-tai dapat merasakan betapa kasarnya telapak tangan Nenek itu, jauh lebih kasar daripada batu kerikil, ketika merabah wajahnya terasa bagaikan ada sikat yang menyapu lewat, tidak tahan tanyanya, sudah berapa lama Nenek hidup di tengah lautan setelah termenung berapa saat Nenek itu baru menjawab. Seorang diri aku, aku hidup di tengah lautan sudah, sudah hampir 19 tahun lebih 8 bulan 3 hari ternyata dia mampu mencatat hari demi hari sedemikian jelasnya, hal ini membuktikan betapa sulit dan menderitanya Nenek ini untuk mengusir rasa kesepian yang dideritanya selama ini, tanpa terasa timbul perasaan sedih di hati untai-tai. Kembali Nenek itu berkata, sudah hampir 20 tahun, aaaai waktu berlalu begitu lambat, tapi ada banyak masalah yang tidak bakal kau lupakan kendatipun lewat 20 tahun kemudian, entah keluh kesah itu sedang ditujukan kepada siapa, atau mungkin dia hanya sedang bergumam. Ketiga orang itu masing-masing tenggelam ke dalam masalah sendiri, tidak seorang pun yang berbicara lagi. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya dari dalam ruang perahunya Nenek itu mengeluarkan berapa biji mantau dan dibagikan kepada mereka bertiga. Mantau itu kasar lagi keras, seandainya bukan sedang kelaparan rasanya sulit bagi untai-tai untuk menelannya, sekali lagi dia bergumam sambil menghela nafas. Kehidupan di atas lautan begitu sengsara dan menderita, Nenek, kenapa kau tidak beristirahat sengsara? Menderita istirahat tiba-tiba Nenek itu tertawa tergelak, kalau bukan melewati penghidupan yang penuh darita macam begini, bagaimana mungkin bisa menghilangkan rasa benci dan dendam di hatiku gelap tertawanya penuh mengandung rasa benci, juga dipenuhi perasaan sinis. Untai-tai merasakan hawa dingin yang menyesakan nafas seketika muncul dari dasar hatinya, dia tidak berani banyak bicara lagi. Setelah menembusi lautan hampir tiga jam lamanya, terakhir sampan itu pun mulai merapat di daratan. Terima kasih seru Im Cheng sambil melompat naik ke daratan. Selama berada di samping Nenek itu, timbul perasaan tidak sedap yang sulit dilukiskan dengan kata, perasaan tidak sedap itu membuatnya berpendapat bahwa semakin cepat meninggalkan sisi tubuhnya semakin baik. Tapi mengapa begitu? Dia sendiri pun tak tahu, dia tidak paham mengapa bisa muncul perasaan seperti itu. Terima kasih Nenek, seru untai-tai pula. Baru saja dia akan melompat naik ke daratan, tiba-tiba Nenek itu menarik tangannya dan berbisik sambil menghela nafas. Anak bodoh, jangan sekali-kali kau bersedih hati demi anak murid perguruan Taiki Bun. Selamanya anggota perguruan Taiki Bun tidak pernah bersedih hati karena perempuan. Akhirnya dia kemukakan juga perkatannya yang belum selesai diucapkan. Untuk beberapa saat untai-tai berdiri tertegun, dia ingin bertanya lagi tapi si Nenek sudah mendorongnya naik ke daratan kemudian mendayung kembali peraunya menjauh. Kabut di atas daratan sudah mulai membuyar, sejauh Nenek memandang hanya pohon kelapa yang tinggi menjulang ke angkasa, tempat itu memang tidak malu disebut Pulau Siam Chun Tu, pulau yang selalu bermusim semi. Ketika tidak melihat munculnya bayangan manusia yang menyambut kedatangan mereka, tidak tahan untai-tai segera berteriak keras. Tecu untai-tai mendapat perintah untuk datang, belum selesai dia berteriak, tampak dua sosok bayangan manusia bergerak mendekat. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang ini cukup tangguh, mereka memiliki perawakan tubuh yang ramping dengan wajah yang cukup cantik. Ketika dilihat dari balik kabut, penampilan mereka berdua cantik bagai bunga yang sedang mekar. Dalam perkiraan untai-tai semula, penghuni pulau itu kalau bukan kelompok wanita bercadar hitam, tentulah perempuan berwajah aneh atau jelek yang dingin dan kat kuatatnya. Kemunculan dua nona muda cantik saat ini kontan membuat hatinya lega. Kedua orang nona itu memperhatikan mereka berdua sekejap, sekilas perasaan heran terlintas di atas wajah mereka, nona yang di sebelah kiri pun segera menegur. Bagaimana mungkin Kongcu yang ini bisa ikut tiba di pulau ini? Aku datang karena sedang menjalankan perintah jawabin Cheng sambil diam-diam menghela nafas. Perintah siapa? Bu Sita Isu, ketua Siaulimdei kedua orang nona itu saling bertukar pandangan sekejap, nona yang di sebelah kanan menjawab. Bu Sita Isu termasuk seorang tokoh dunia persilatan yang disegani dan dihormati banyak orang, kalau dia orang tua yang mengutusnya kemari, rasanya Nyo Nyo pasti bersedia untuk menjumpainya kalau begitu biar aku pergi melapor sambung nona di sebelah kiri sambil beranjak pergi dari situ. Dengan wajah dihiasi senyuman nona di sebelah kanan berkata lembut, harap kalian berdua menunggunya sebentar, kemudian setelah melirik Untai-Tai sekejap, lanjutnya, apakah Cici adalah, aku pun orang mati tukas Untai-Tai tidak menunggu dan menyelesaikan pertanyaannya. Sekali lagi nona itu tertawa. Segala istilah tentang orang mati, orang hidup, utusan langit dan lain sebagainya hanya berlaku di dunia luar, setiba di pulau ini, kau tidak perlu menggunakan istilah semacam itu lagi. Semula Untai-Tai menyangka penghuni pulau itu kebanyakan tentu orang angkuh yang dingin dan ketus, sama sekali tidak punya perasaan manusia, kini dia bisa berhembus lega sesudah mendengar perkataan itu. Kembali nona itu berkata, kebanyakan orang persilatan itu licik, berhati busuk dan banyak tipu muslihatnya, kepada Im Cheng ujarnya sambil tertawa, aku bukan maksudkan dirimu, tidak masalah senyuman yang lemah lembut dari si nona segera menimbulkan perasaan simpatik di hati Im Cheng. Sambil tertawa kembali nona itu melanjutkan, untuk menghadapi manusia licik berhati busuk dan banyak tipu muslihat semacam itu, terpaksa kami pun harus menggunakan care yang keras untuk menghadapinya, agar timbul perasaan di jari di hati mereka dan memaksa mereka berpikir dua kali sebelum berani melakukan perbuatan jahat di sini, itulah sebabnya bila meninggalkan pulau, kami selalu menggunakan kain cadar hitam serta care berkomunikasi yang aneh, tapi begitu balik kemari, kita semua adalah bersaudara. Justru lantaran memikirkan nasib kebanyakan wanita tidak beruntung di dunia ini maka Nio Nio menolong kami semua, beliau selalu bersikap lembut dan penuh sayang kepada kami care berbicara yang lembut dan penuh senyuman membuat untai-tai semakin simpatik terhadap gadis itu, pikirnya. Andai kata setiap penghuni pulau bersikap macam dia, suasana di sini pasti menyenangkan tapi ingatan lain kembali melintas, pikirnya, kalau ditinjau dari care berbicara berapa orang yang menyelamatkan diriku, mereka tampak dingin, hambar seakan mempunyai beban pikiran yang sangat berat, sama sekali tidak mirip orang yang sengaja bersikap begitu. Jangan-jangan merekalah orang yang benar-benar pernah mengalami nasib tragis. Sementara nona-nona ini nampak selalu ceria, kelihatannya belum pernah mengalami kejadian yang menyedihkan, kenapa orang semacam ini pun bisa menjadi penghuni pulau ini berpikir sampai di situ, tak tahan segera tanyanya, apakah semua penghuni pulau bersikap halus dan ramah macam cicin ona itu tersenyum. Walaupun ada sementara penghuni pulau yang jarang bicara atau tidak suka bicara, namun perasaan mereka sangat baik, asal cicin sudah berdiam selama berapa hari di sini maka kau akan mengetahui dengan sendirinya ah ah ah, itulah dia batin untai-tai. Terdengar nona itu berkata lagi sambil tertawa. Aku dari marga YAU, orang memanggilku YAU Sumoai, selanjutnya di antara sesama saudara kau boleh memanggilku YAU Sumoai saja, tidak usah cicimoai-moai segala aku dari margaun YAU Sumoai tertawa terkekeh. Biarpun Cici tidak kenal aku, justru aku kenal dengan Cici, katanya cepat, bukan cuma kenal Cici, aku pun kenal dia baik untai-tai maupun Im Cheng sama-sama berdiri tertegun, setelah diperhatikan berapa kejap mendadak satu ingatan melintas dalam benak mereka, tidak tahan segera serunya hampir berbareng, ternyata kau adalah, betul YAU Sumoai tertawa cekikikan, dulu aku adalah anggota ratu Tawon Hengkeng It Woli Ong Hong, kita pernah berjumpa sewaktu berada di rumah keluarga Lidilok yang a-a-ah, tidak heran kalau dia begitu akrab dan mengenali aku pikir untai-tai dalam hati, ternyata kita pernah kenal di masa lalu. Tapi, kenapa gerombolan ratu Tawon ini bisa menjadi penghuni pulau ini tampaknya YAU Sumoai dapat menebak jalan pikirannya, setelah menghela nafas dia menerangkan. Gerombolan ratu Tawon yang pernah berjaya di masa lalu kini sudah bubar, hanya aku dan Yopat Muai yang barusan pergi paling beruntung nasibnya, kami ditolong Nyo-Nyo dan dibawa kemari, sementara saudara lainnya sudah bubar entah kemana, bahkan kami pun tidak tahu mati hidup mereka ketika berbicara sampai di sini, sekilas perasaan sedih muncul di wajah gadis itu, tapi hanya sejenak kemudian senyuman kembali menghiasi wajahnya, serunya, berada di sini, Cici akan bertemu banyak orang yang sama sekali tidak terduga sebelumnya siapa tujuh setan perempuan anak buah Kiyu Cukwibo, apakah Cici kenal dengan mereka jadi mereka pun berada di sini, tanya Untai-Tai terperanjat. Baru tiba dua hari berselang, Ye-Au Sumoai menerangkan, malah Kiyu Cukwibo sendiri pun sudah tiba di sini, konon adik kandung Kuyibo pun ikut kemari, biarpun usianya sudah banyak namun wajahnya cantik bak bidadari, dia selalu memopong seekor kucing berwarna putih. A-A-A-I. Kalau usiaku setua dia masih bisa memiliki kecantikan macam perempuan itu, biar mati pun aku akan mati dengan perasaan puas. Ye-I-N-Ping seru Untai-Tai terperanjat. Benar, Ye-I-N-Ping. Yang paling menggelikan adalah anak murid Kuyibo, kalau di masa lalu mereka berhadapan sebagai musuh bebu yutan dengan kami, bahkan sempat bertarung habis-habisan, maka begitu berada di sini, sikap mereka justru amat mesra dan akrapun Tai-Tai merasa tercengang bercampur terharu, baru saja dia ingin bertanya lagi masalah seputar pulau itu, mendadak dari atas tanah perbukitan berkumandang suara gentah yang nyaring. Nio-Nio sudah mengundang kalian untuk menghadap Ye-Sumoai berseru cepat, ayuh kita segera berangkat jalan setapak itu berliku-liku dan penuh tanjakan, tidak lama kemudian mereka bertiga telah menelusuri hutan belukari yang hijau dengan aneka bunga berwarna-warni. Di balik pepohonan, di antara aneka bunga, di sana-sini tampak bangunan loteng dan gardu istirahat yang indah dan mega, pemandangan di situ boleh dibilang indah bagaikan nirwana. Sambil tertawa ringan ujar Ye-Sumoai, Cici, coba kau perhatikan, tempat ini lebih indah dan menyenangkan ketimbang surga, kita kaum wanita bisa hidup. Penteram di tempat semacam ini boleh dibilang sangat memuaskan Ye-A-A-A, siapa bilang tidak, Untai-Tai menghela nafas panjang, setelah melirik Im Cheng sekejap dia pun membungkam diri. Im Cheng berlagak seolah tidak mendengar pembicaraan mereka, dia tetap melanjutkan perjalanannya ke depan. Setelah berada berapa ratus kaki di atas bukit, tiba-tiba tampak sebuah anak tangga yang menjulang hingga ke puncak bukit, anak tangga itu amat panjang dan terdiri dari entah berapa ratus atau berapa ribu undakan, tapi permukaannya kelihatan amat bersih bagai batu pualam. Tiba di situ sikap maupun minik muka Ye-Ausumo Ai kelihatan berubah amat hormat dan serius, bisiknya, di atas sana terletak bukit Chai Seng Hong, pemetik bintang, puncak koan gue E-Teng, menerawang rembulan, tempat di mana Nyo Nyo menyelesaikan semua persoalan diam. Dia muntai-tai mengangguk, berada di atas undak-undakan yang menjulang sampai ke angkasa, dia merasa Nyo Nyo itu sungguh tinggi kedudukannya sementara dia sendiri kecil sekali. Mereka bertiga mulai merayap naik di antara undak-undakan batu itu, sekalipun ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki cukup tangguh pun dibutuhkan waktu hampir seperti tanak nasi lamanya sebelum mencapai puncak. Di sisi tebing terlihat sebuah gardu kecil, gardu yang terbuat dari batu hijau dengan pilar-pilar berwarna merah, biar kecil namun mungil dan sangat indah. Waktu itu Yopat Moai sedang menunggu sambil bersandar di pilar, begitu melihat kehadiran mereka bertiga, dia pun segera menggapai. Ketika mereka bertiga berjalan mendekat, setengah berbisik Yopat Moai berkata, Kongcu, harap kau menunggu sebentar di sini, sementara adikku, kau ikut cuci naik dulu ke atas suntai tai melirik Im Cheng sekejap, sinar menghibur terpancar dari balik matanya, seakan meminta pemuda itu agar legakan hati, tapi Im Cheng hanya memandang ke tempat kejauhan, sama sekali tidak menggubris ataupun ambil peduli. Waktu itu Yopat Moai sudah menggapai dari luar gardu, terpaksa sambil menghela napas suntai tai berjalan menghampirinya, dia pun tidak berani lagi memandang ke atas puncak bukit. Di atas puncak bukit terdapat sebuah tanah lapang yang terbuat dari batu hijau, tempat itu dikelilingi pagar kayu yang tinggi, ketika hawa kabut bergerak menyelimuti puncak dan tertimpa cahaya seng surya, maka terhiaslah selapis cahaya yang aneh. 7-18 orang mona berbaju hijau duduk mengelilingi pagar, sebuah meja beralas kain kuning terletak di bagian tengah dan memancarkan cahaya kemas-emasan, tidak jelas lapisan itu terbuat dari bahan apa. Seorang perempuan berbaju hijau duduk di sisi meja, waktu itu dia sedang memandang ke tempat kejauhan, mengawasi lautan mega yang sambung-menyambung dengan langit. Untai Tai mengikuti Yopat Muai berjalan menuju ke tengah lapangan, selama ini sorot matanya tidak pernah berpisah dari langkah kaki Yopat Muai, bahkan setiba di atas lapangan pun dia masih belum berani mendongakan kepalanya. Dia dapat merasakan ada begitu banyak sorot metu yang tertuju ke tubuhnya, namun tidak sekejap pun dia berani menengok ke sana kemari, dia tidak tahu bagaimana tampang wajah kawanan nona yang berada di sepanjang pagar, dia pun tidak tahu bagaimana wajah ratu matahari yang merupakan jago nomor wahid di kolong langit saat itu. Tiba-tiba terdengar seseorang dengan suara yang halus dan lembut bertanya, siapa nama Muntai? Tai jawab perempuan itu sambil menyembah. Dia tidak berani banyak bicara, dia bahkan merasa batu pualam yang diinjaknya seolah turut melumer karena tertimpa sorot metu yang tajam. Kembali terdengar suara lembut itu berkata, siapa yang mengajakmu kemari? Bangkit dan jawab pertanyaanku Muntai Tai menurut dan segera bangkit berdiri, kemudian dengan amat hormat menuturkan semua persoalannya dari awal hingga akhir. Selesai mendengar penuturan tersebut, suara tadi kedengaran jauh lebih lembut dan halus, setelah menghela nafas panjang ujarnya, kelihatannya banyak siksaan dan penderitaan yang telah kawalami suara yang halus dan lembut itu segera mengurangi banyak perasaan takut dan cari yang semula mencekam perasaan Muntai Tai, tanpa terasa dia pun mendengarkan kepalanya sambil melirik sekejap ke arahnya. Sayang waktu itu Jit Ho Nyo Nyo sedang berpaling memandang ke arah lain, Muntai Tai hanya sempat menyaksikan potongan tubuhnya yang kecil mungil dengan jari tangannya yang halus lembut, dia tidak berhasil menyaksikan raut wajah aslinya. Sebetulnya Muntai Tai ingin memperhatikan lagi beberapa kejap, namun entah mengapa, tanpa sadar dia justru menundukan kembali kepalanya. Perlahan-lahan Jit Ho Nyo Nyo berkata lagi, setelah tiba di sini berarti kau tidak usah menderita siksaan batin lagi, bila tidak ada urusan lain, ikutlah Pakat Muai pergi beristirahat. Perkataan itu begitu lembut, halus dan penuh perhatian, membuat Muntai Tai merasa amat terharu dan berterima kasih, dia tahu seandainya tinggal di situ maka kehidupannya akan lebih tenang dan bahagia, tapi Im Cheng. Setiap kali terbayang Im Cheng, perasaan hatinya seketika berkobar kembali, dia tidak bisa membedakan perasaan itu sebagai rasa manis dan mesra atau justru suatu penderitaan. Dengan kepala tertunduk bisiknya kemudian, Tecu, Tecu masih ada satu hal yang ingin disampaikan soal apa? Katakan saja. Sebetulnya Tecu ingin sekali tetap tinggal di sini, tapi, tapi, apakah masih ada persoalan lain yang mengganjal hatimu? Pertanyaan itu disampaikan dengan nada tercengang bercampur keheranan. Muntai Tai merasa semakin panik, butir air mata pun tanpa terasa jatuh bercucuran membasai matanya, dia jadi tergagak dan tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Kembali Jit Ho Nyo Nyo berkata, setiap bocah yang datang kemari pasti sudah memutuskan hubungan dengan kehidupan keduniawian, tapi seandainya kau masih punya persoalan yang menyusahkan dirimu, katakan saja terus terang, aku tidak bakal marah padamu. Untai Tai merasa makin panik bercampur malu, dengan nada sesenggukan katanya, aku, dia, aku berjumpa lagi dengannya, dia, dia, aku, perkataannya terputus-putus, nyaris tidak membentuk satu kalimat yang bisa ditangkap secara jelas, hal ini membuat semua orang jadi bingung karena tidak paham apa yang dia inginkan. Tapi kawanan gadis yang berada di sekitar sana kebanyakan adalah perempuan yang pernah mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya, biarpun hanya mendengar perkataan yang terputus-putus, namun mereka segera memahami apa yang dimaksud, tidak kuasa lagi suara helaan nafas berkumandang dari sana sini. Jipho Nionio menghela nafas panjang, ujarnya lembut, sebetulnya kau anggap lelaki itu tidak berperasaan kepadamu, maka hatimu kecewa dan putus asa, tapi kemudian justru tanpa sengaja bertemu lagi dengannya dan kau pun menjumpai bukan saja dia menaruh perasaan kepadamu, bahkan kalian berdua bersumpah untuk hidup bersama hingga sulit bagimu untuk meninggalkan dirinya lagi, bukan begitu setiap perkataannya boleh dibilang hampir mendekati kenyataan, setiap ucapannya serasa merasukah hingga ke dasar hati untai-tai, membuat perempuan itu dengan wajah merah jengah menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kembali Jipho Nionio berkata, biarpun di tempatku ini tertampung semua wanita bernasib jelek yang ada di dunia ini, namun aku tidak berharap semua wanita di dunia ini bernasib malang, aku tentu akan sangat kegembira bila kau bisa peroleh kebahagiaan tanpa terasa untuk kesetian kalinya untai-tai menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, serunya penuh rasa haru, terima kasih Nionio atas budi kebaikan, selama hidup Siawli tidak akan melupakannya bila kutin jauh dari betapa girangnya kau sekarang, lelaki itu pasti seorang pemuda yang romantis, aii biarpun orang yang romantis itu gampang mendatangkan kemurungan, tapi ada berapa orang romantis di dunia ini memang jauh lebih baik setelah berhenti sejenak, kembali tanyanya, di mana ia menunggumu di gardu kecil bawah bukit, oh, dia adalah pemuda yang diutus Bu Sita Isu itu benar, tapi dia bukan murid Siawling Pei, kedatangannya memang atas perintah Bu Sita Isu kalau dia bukan anggota Siawling Pei lalu murid siapa? aaaai, jangan salahkan aku terlalu cerwet dan banyak bertanya, setelah dia tiba di tempat ini, mau tidak mau aku harus menaruh perhatian secara khusus, dia adalah anggota Taiki, belum selesai dan menjawab, Jit Ho Nionio telah berteriak penuh amarah, apa suaranya keras lagi tinggi melengking, dibandingkan nada suaranya semula boleh dibilang bagaikan berasal dari dua manusia yang berbeda, Untai Tai terkesiap, katanya lagi agak gemetar, dia, dia adalah anggota perguruan Taiki Bun, teraaai angkutungan senjata Jigi Kemala terjatuh persis di hadapannya, ternyata dalam gusarnya Jit Ho Nionio telah mematahkan senjata penggaris itu menjadi dua bagian, Untai Tai yang berlutut semakin tidak berani bergerak, tubuhnya gemetar keras, mimpi pun dia tidak mengira kalau Jit Ho Nionio bakal begitu gusar setelah mendengar nama perguruan Taiki Bun, tapi apa sebabnya dia begitu gusar? Dalam gusarnya kedengaran nafas Jit Ho Nionio terengah-engah, sampai lama kemudian dia baru membentak lagi dengan suaranya Ring, anggota perguruan Taiki Bun, buat apa kau tergilagilah dengan angta perguruan Taiki Bun? Biar semua lelaki di dunia ini sudah mampus pun kau tidak boleh menaruh. Perhatian terhadap anak murid perguruan Taiki Bun, mengerti Untai Tai terkejut bercampur keheranan, perkataan yang sama sudah pernah dia dengar dari mulut nenek si tukang perau, sekalipun kerek penyampaiannya berbeda namun artinya jelas sama. Dia tidak habis mengerti kenapa penghuni Pulau Siang Chun itu menaruh perasaan benci dan dendam yang begitu besar terhadap seluruh anggota perguruan Taiki Bun, tapi mengapa pula si nenek tidak melarang Im Cheng naik ke perahunya kendati pun sudah tahu kalau pemuda itu adalah anggota perguruan Taiki Bun? Hubungan antara cinta dan benci ternyata begitu sensitif dan aneh, membuat orang sulit untuk memahaminya, kini walaupun di hati kecil Untai Tai penuh diliputi rasa ingin tahu dan tidak habis mengerti, namun tidak sepatah kata pun berani diutarakan keluar. Kelihatannya Jit Ho Nyo Nyo sudah bangkit berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di sekeliling tempat itu, suara langkah kaki itu serasa berputar mengelilingi Untai Tai, membuat setiap langkah kaki itu seolah sedang menginjak di hati kecilnya. Sampai lama, lama sekali, suara langkah kaki itu baru berhenti. Kemudian terdengar Jit Ho Nyo Nyo menghardik lagi, bahwa kemari anak murid perguruan Taiki Bun itu. Yopat Muai mengiakan dan segera beranjak pergi. Perasaan hati Untai Tai saat itu tidak terlukiskan dengan kata, dia merasa amat khawatir, amat takut dan amat cemas, dia tidak tahu apa yang bakal dialami Im Cheng nanti, Apakah Jit Ho Nyo Nyo akan menghukum mati pemuda itu?